Assalamualaikum anak-anak gimana kabarnya sehat ya Alhamdulillah kali ini kita akan belajar kembali pada mata pelajaran IPA kelas 6 bersama anak-anak SD Muhammadiyah 2GKB siap ya anak-anak ya kali ini kita akan belajar tentang perkembang biakan hewan perkembang biakan hewan itu dibedakan menjadi dua yaitu perkembang biakan generatif dan perkembang biakan vegetatif perkembang biakan generatif dan vegetatif hampir sama ya dengan tumbuhan ya ini adalah sama jadi perkembang biakan generatif itu perkembang biakan secara kawin kalau gitu perkembang biakan vegetatif adalah perkembang biakan secara tak kawin kemudian perkembang biakan generatif karena tadi usada ngomongnya secara kawin maka melibatkan induk jantan dan melibatkan induk betina ya ada tiga cara perkembang biakan generatif pada hewan yaitu ovipar vivipar dan ovovivipar kita bahas satu-satu ya sekarang kita bahas yang pertama adalah ovipar atau bertelur jadi embryo ini ada istilah embryo ya kalian harus paham kalau usada ngomong embryo berarti itu adalah calon anak jadi ovipar atau bertelur itu embryonya berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari tubuh induknya jadi berkembang di dalam telur dimana telurnya itu berada di luar tubuh induknya ada beberapa ciri hewan ovipar yaitu tidak menyusui anaknya karena bertelur tadi ya tidak mempunyai ini daun telinga contoh hewan ovipar adalah ayam burung kata ikan serangga dan lain-lain nah ini adalah contoh gambar-gambarnya hewan ovipar dimana kata ini sedang bertelur ini telurnya ini dirakut kemudian ini ayam ini proses bertelur pada ayam ya kemudian ikan nah ikan kemudian ini adalah serangga ini serangga ini lagi bertelur ya nah ini adalah proses bertelur atau ovipar pada hewan sekarang lanjut vivipar vivipar itu sama dengan melahirkan ingat-ingat ya jadi embryo berkembang di dalam tubuh induknya ya dalam rahim baru kemudian dilahirkan ya jadi berkembang dalam tubuh induknya ya baru kemudian dilahirkan jadi hewan vivipar ini mempunyai ya ini mempunyai rahim karena dia melahirkan ciri-ciri umum hewan vivipar adalah menyusui memiliki daun telinga tubuhnya ditutupi oleh rambut ya hewan vivipar ini dinamakan juga hewan mamalia contoh hewan vivipar adalah kambing sapi anjing kucing hamster kelinci dan lain-lain kemudian kita lanjut pada hewan bertelur dan melahirkan atau istilahnya adalah ovovivipar ya embryo dalam hewan ovovivipar itu berkembang dalam telur namun telurnya itu disimpan dalam tubuh induknya hingga menetas nah setelah telurnya menetas baru kemudian dilahirkan oleh hewan tersebut ya ada beberapa ciri hewan ovovivipar yaitu tidak menyusui dan merupakan hewan berdarah dingin ya contoh hewan yang termasuk ovovivipar adalah ikan yu kadal buaya dan beberapa jenis ular ini adalah contoh ikan paus dimana ikan melahirkan ini kelihatan nah ini adalah ular ular ini ada beberapa jenis ular juga yang bertelur di dalam tubuh indonya kemudian dilahirkan keluar darah kemudian kita lanjut pada perkembang biakan vegetatif perkembang biakan vegetatif cuma nah ini ya ingat-ingat cuma terjadi pada hewan yang tidak memiliki struktur tubuh sempurna dan tidak memiliki tulang belakang ada tiga cara untuk berkembang biakan secara vegetatif yaitu tunas pertumbuhan tunas fragmentasi dan ini dan bukan atau tunas fragmentasi dan membelah diri jadi ada tiga cara tunas fragmentasi dan membelah diri ada tiga cara sekarang kita bahas yang pertama pembentukan tunas hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil di tubuhnya ini tunasnya kecil kayak ada cabangnya kemudian setelah tunas ini tumbuh menjadi besar maka dia akan lepas berpisah putus kemudian dia akan tumbuh menjadi induk yang baru atau individu yang baru contoh hewan yang berkembang biak menggunakan tunas adalah hidra porifera dan soylentrata nah ini adalah contohnya porifera ini adalah hewan hidra dan ini adalah porifera porifera itu di dalam laut kemudian yang kedua adalah fragmentasi fragmentasi merupakan salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi dua bagian kemudian dari kedua potongan tersebut akan membentuk dua individu yang baru contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini yaitu cacing pipi dan cacing pita jadi hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing pipi ini gambar cacing pipi dan cacing pita ini adalah gambar cacing pita nah cacing pipi ini jadi dia itu memutus ini kan kayak putus-putus ini akan memutus tubuhnya setelah memutus maka langsung akan terbentuk individu baru ini cacing pita cacing pita ini hidupnya di dalam usus manusia makanya ada istilah anak kecil cacingan makanya makannya kita itu harus bersih supaya tidak ada cacing pitanya dalam tubuh kita karena ini adalah cacing ini makannya itu sari-sari makanan yang ada dalam tubuh kita yang kedua adalah cacing pipi ini adalah cacing pipi cacing pipi itu fragmentasinya seperti ini dia bisa membelah secara berdiri seperti ini atau dia bisa membelahnya secara terpotong seperti ini memutuskan diri seperti ini ada yang seperti ini itu adalah contoh fragmentasi sekarang lanjut yang terakhir adalah membelah diri membelah diri di sini dilakukan oleh hewan bersel satu hewan bersel satu adalah amoba ketika membelah diri inti selnya membelah menjadi dua amoba itu ini satu ini dalamnya yang hitam ini namanya nukleus kemudian nukleusnya membelah jadi dua diikuti oleh tubuhnya membelah jadi dua diikuti dengan dinding-dinding selnya jadi membelah jadi dua diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel maka terjadi individu baru ya nah beda fragmentasi dengan membelah diri ya kalau fragmentasi dari potongan induknya akan tumbuh menjadi anggota tubuh yang baru ya nah nah ini oke dari sini ada yang ditanyakan alhamdulillah sama orang tua terima kasih anak-anak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah aduh selamat aduh sampai ke